Ternyata gak hanya manusia aja nih guys yang kalau sudah tutup usia akan dikirimkan ke kuburan. Mobil-mobil tua pun juga. Hmm, memang sih banyak mobil tua yang beruntung berakhir di tangan kolektor. Namun sebagian besar, kendaraan-kendaraan ini dibiarkan terlantar di suatu area. Dibiarkan sampai benar-benar hancur, jadi debu dan jadinya bisa dibilang masuk kuburan mobil. Kali ini Nidia mau ajak kalian keliling dunia untuk melihat kuburan-kuburan kendaraan yang mungkin kalian belum pernah tahu. Eh, tapi sebelum kita mulai, pastikan kalian udah subscribe dulu ya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, supaya kamu gak pernah kelewatan video baru dari Pricebook Automotive. Yang pertama kita ke kota kecil di Swiss, yaitu Kaufdorf. Kota Kaufdorf ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.020 jiwa pada tahun 2008. Sementara jumlah mobil yang ada di kuburan mobil Kaufdorf ini ada 1.500. Loh, kok bisa lebih banyak ya? Ternyata ya ternyata, tempat ini dulunya adalah sebuah tempat kampakan mobil yang dimiliki oleh Walter Maserly. Dan dia sudah membangun kampakan ini sejak 1933. Tipikal kampakan, Misery awalnya berniat menjual onderdeel-onderdeel mobil yang masih bisa terpakai. Namun, Misery benar-benar hanya mengambil dan menjual jerawan dari mobil-mobil ini aja. Sementara bodyshell dari mobil-mobil tersebut malahan dirawat olehnya dan disimpan di tempat ini. Nah, saat Maserly ingin pensiun dari bisnis ini, dia masih memiliki koleksi ratusan mobil dari kurun waktu 5 dekade. Dan kemudian anaknya lah yang melanjutkan koleksi Maserly ini. Hingga akhirnya di Kaufdorf ini terdapat 1.500 mobil yang terbengkalai sejak 1930 hingga awal 2000-an. Hih, ngeri deh. Tapi sayang nih guys, karena ternyata pada tahun 2008, pemerintah Swiss memutuskan untuk membongkar tempat ini. Dan nasib mobil-mobil ini ada yang direlang, ada juga yang dijual langsung. Tapi sisanya ya dihancurkan. Hmm, sedih ya? Nah, sebelum kita lanjut bahas kuburan kedua, kalian jangan lupa untuk like video ini dulu ya. Udah, yuk kita lanjut petualangan mistis kita ini. Lanjut, kita ke Inggris. Di sini ada kuburan Ralph Volkingham. Nah, Ralph sendiri merupakan singkatan dari Royal Air Force. Yang berarti tempat ini sempat menjadi markas Angkatan Udara Britania Raya. Sebelum jadi kuburan mobil sekarang, Ralph Volkingham ini pada tahun 1960 sempat juga menjadi task track untuk ajang balap Formula One. Coba di sini, siapa tuh yang tahu pembalap F1 tahun 60-an? Hmm, kalau tidak sih, taunya Louis Hamilton dan Sebastian Vettel aja. Nah, setelah dipakai buat task track, tempat ini terbengkalai lagi. Hingga akhirnya tempat ini dijadikan untuk pembuangan kendaraan-kendaraan yang tidak lagi digunakan. Menariknya, bukan hanya mobil, tapi di sini juga ada alat-alat berat seperti traktor, bis, bahkan lokomotif kereta. Semua kendaraan itu dibiarkan terbengkalai di atas jalan cor. Belum ada usaha dari pemerintah Inggris untuk merestorasi tempat ini. Padahal beberapa kendaraan terlihat masih layak pakai. Bahkan beberapa truk di sini masih memiliki angin di bannya. Mungkin dengan sedikit restorasi, beberapa mobil masih layak jalan. Sementara yang lain ada yang hilang mesinnya, jendelanya, kabel-kabelnya, dan lain-lain. Mungkin pada dicolongin kali ya? Hmm, sayang juga. Selanjutnya ada kuburan mobil di Chatelon, Belgia. Hmm, meskipun Belgia terkenal dengan coklatnya, siapa sangka kalau negara ini menyimpan tempat menyeramkan. Kuburan mobil Chatelon ini menjadi salah satu tujuan destinasi wisata yang tepat jika kamu seorang patrol hut. Tetapi pastiin harus memberani ya, karena banyak banget mobil-mobil klasik terkubur di dalam hutan yang mencekam ini. Legenda setempat sih, ada yang mengatakan kalau mobil-mobil ini ditinggalkan oleh tentara Amerika Serikat sekitar 70 tahun yang lalu sesudah perang. Selama 70 tahun itu, akhirnya pohon-pohon tumbuh menutupi mobil-mobil terlantar ini. Dan inilah alasan kenapa di sini banyak model-model mobil pasca perang sampai sekitar 10 tahun setelah perang itu usai. Nah, karena sudah puluhan tahun diabaikan, mobil-mobil yang ada di sini bahkan ada yang sudah menyatu dengan pohon, tenggelam ke tanah, dan tertutupi dengan tumbuh-tumbuhan yang menyelipuntinya. Namun, pada tahun 2010 kemarin, pemerintah Belgia memutuskan untuk membersihkan tempat ini beserta 4 kuburan mobil lainnya. Dan hanya dalam beberapa tahun, mobil-mobil tersebut sudah habis dihancurkan. Ya, jadinya kita nggak bisa ke sana deh. Sebelum kita lanjut ke nomor 4, kalian jangan lupa dong untuk share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada yang tukang gali kubur mobil. Selanjutnya, kita terbang ke negeri Paman Sam. Di sini dia mau bawa kalian ke daerah Crowford Village. Tepatnya di tepi jalan tol 319 Crowford Village. Di tempat ini, kita bisa menemukan truk-truk tua yang terdampar dan terlupakan. Mobil-mobil berkarat ini diparkir berurutan dari yang tertua sampai yang termuda oleh pemiliknya Pat Harvey. Di area ini, terdapat kurang lebih 30 mobil klasik. Keluaran mulai tahun 1900-an awal hingga 1970-an. Kalau kamu ke Amerika Serikat ini bisa jadi tujuan wisata nih. Ya, anggap aja museum outdoor. Keluarga Pak Harvey sendiri sebenarnya menggunakan mobil-mobil besar ini dan membutuhkan under deal-nya untuk menjalankan petanakan keluarganya yang sudah turun-temurun. Tapi, kalau mobil-mobil tersebut sudah tidak bisa dipakai, Pak Harvey memindahkannya ke tempat ini. Tempat ini bisa dibilang hidden gem untuk mereka yang suka sejarah dan mobil-mobil klasik. Selain itu, tempat ini juga jadi populer di kalangan penduduk lokal dan fotografer yang ingin punya background foto yang unik. Mobil yang ada di kuburan Crowford Village ini sangat beragam. Mulai dari truk-truk fort hingga merek klasik desoto. Hmm, desoto? Jadi pengen makan soto nih lapar. It's setahun dulu. Sebelum dikasih tahu yang kelima dan terakhir, tolong kalian jangan lupa ya buat like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook Automotive. Udah? Let's go! Terakhir, kita balik lagi ke Belgia. Di sini ada tanel bawah tanah yang menyimpan bus dan tram yang sudah terbengkalai di Belgia. Nah, pada tahun 2013, penjelajah setempat menemukan sebuah situs yang sudah lama tidak tersentuh. Ternyata itu adalah sebuah terowongan yang diperkirakan sepanjang 800 meter dan berisikan bus-bus dan tram yang sudah terbengkalai puluhan tahun. Dan yang menarik, di sini terdapat juga bis-bis yang masih menggunakan pintu kayu dan kulit-kulitan kuno. Selain bus, ada juga tram-tram yang sudah lama tidak dioperasikan yang parkai di tanel ini. Hmm, untuk negara Belgia yang terkenal dengan transportasi tram-nya, bisa jadi tram yang terkubur di sini adalah yang bekas pakai semenjak abad 19 akhir silam. Wow, udah lelah banget ya. Nah, menurut orang-orang yang sudah mengunjungi tempat ini, beberapa bangkai di sini masih bisa direstorasi untuk diletakkan di museum. Mungkin suatu saat nanti bus-bus dan tram ini akan dimuseumkan. Atau malah tempat ini yang jadi museum? Gak tau deh, kalau gitu nih dia pamit dulu deh ya. Berinding! Ciao bela! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.